Rakyat Hindia Belanda telah menderita akibat kultur stelsel atau tanam paksa. Tanahnya dirampas, mereka harus membayar pajak tanah milik mereka sendiri. Mereka dipaksa menanam kopi, coklat, teh, kina, dan karet. Sebaliknya, sistem ini membuat Belanda menjadi pedagang hasil bumi terbesar di dunia bersama Inggris dan Perancis. Kaum partikelir Eropa juga berduyun-duyun mendirikan perkebunan di Hindia Belanda. Pada waktu itulah, cerita ini terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk! Di, di. Terlabel di baloran. 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 Rina masuk. Terima kasih. 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 Ha! Kalau kamu hendak menanam kopi, cari tempat lain. Mati! Tidak! 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 Bapak. Lebih baik begitu, Rinem. Kang emasmu itu akan aman berada di hutan. Karena sejak kecil, dia hidup dari hasil guruannya. Aku juga sedih. Dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Mengapa menir keberatan bila aku menjadi guru? Jifat terlalu cantik. Terima kasih atas pujian, menir. Tapi aku tidak setuju dengan pendapat menir tentang peribumi. Mereka tidak malas. Dan tidak bodoh. Dan mereka tidak biadab. Hanya warna kulit dan peradaban mereka yang berbeda dengan kita. Menir tadi mengatakan bahwa aku belum lama berada di Netherlands India. Hingga tak tahu keadaan yang sesungguhnya dengan negeri ini. Itu salah. Di Holland aku membaca banyak. Juga tentang politik etis van de Venter. Dan kaum liberal. Agaknya pendirian kita berbeda, menir. Juga tentang keindahan negeri ini. Yang jelas saja, onderneming ini semakin cantik dengan kedatangan jeval di sini. Aku harap saja perluasan onderneming bisa tepat pada waktunya. Dan semoga kedatangan anakmu Yohana akan memberikan semangat kerja padamu, Miss Spielman. Hard work down, Nier. Papa. Bagaimana dengan tugasmu Yohan? Lancar? Semuanya beres. Bagus. Onderneming ini kuserahkan padamu, Yan. Aku lebih percaya pada anak muda yang penuh ambisi sepertimu. Kemampuanmu menguasai onderneming dan Inlander lebih hidia. Sampai saat ini, Mas Hapai belum menentukan siapa pengganti administrator onderneming ini setelah Van Sonen pergi. Barangkali aku bisa mengusulkan namamu ke Betavia. Terima kasih, Mini Van Alam. Berbesar sinyal! Tuhan besar sinyal! Desa huni mereka berhentak! Tuhan besar sinyal! Aduh, Byung! Orang tidak punya guna! Siapkan kuda! Cepat! Inlander-Inlander di Desa Huni. Rupanya harus dikasih pelajaran. Ijinkan Laik. Untuk membereskan persoalan ini sekarang. Maaf kalau Ik tidak bisa mengantarkan Menir pulang sore nanti. Tidak apa-apa. Menir senyum kejam. Pasti akan datang. Masih ada waktu untuk minta maaf. Sekarang sudah hampir malam. Besok pagi, aku sendiri dengan Pak Mirto akan datang ke kantor onderneming. Kuharap Tuhan besar si Nyoyan akan menerima permintaan maaf kita. Serahkan semuanya kepada aku. Aku yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Lari! Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan, besar sinyum. Tuhan, besar sinyum. Ini. Di mana kau dapat kali ini? Di situ, Tuhan, besar sinyum. Toma. Kita teruskan pekerjaannya, Tuhan, besar sinyum. Goblok. Apa yang dapat kau lihat di malam yang gelap gulita seperti ini? Besok pagi, kita lanjutkan dengan perlekapan yang lebih komplit. Ayo, pulang. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ayuh, ayuh, ayuh Selamat menikmati. 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 Awas! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.